Intro Nama Rian Ibram menjadi viral lantaran kedekatannya dengan Dewi Persik begitu menyita perhatian. Setelah bercerai dari Angga Wijaya, Dewi Persik kini menjalin hubungan dengan Rian Ibram. Malah, keduanya sudah berencana akan segera ke pelaminan. Ia dikabarkan tengah dekat dengan presenter tampan Rian Ibram. Bahkan keduanya santer disebut telah berpacaran. Nama Rian Ibram menjadi viral lantaran kedekatannya dengan Dewi Persik begitu menyita perhatian. Apalagi kini sosok Dewi Persik telah menjadi janda setelah bercerai dari suaminya. Sahabat mereka berdua nasar pun penasaran dengan hubungan Rian Ibram dan Dewi Persik. Akhirnya Rian Ibram dan Dewi Persik jujur secara terbuka mengatakan hubungan mereka. Rian Ibram mengakui kalau hubungannya berjalan mengalir seperti air. Walaupun begitu Rian Ibram membantah hubungannya dengan Dewi Persik hanya gimmick. Bahkan Rian Ibram menantang nasar jika dirinya dan Dewi Persik akan nikah apa hadiah yang diberikan nasar. Lalu siapakah sosok Rian Ibrahim yang menantang nasar memberikan hadiah apa jika menikah dengan Dewi Persik. Rona kesedihan sepertinya segera beranjak dari hidup Dewi Persik. Dewi Persik yang baru saja bercerai dari Angga Wijaya dikabarkan sudah kembali menemukan tambatan hati. Rian Ibram disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan sang pedangguk. Gosip ini merebak setelah keduanya diketahui bekerja bersama-sama sebagai host pagi-pagi ambiar Trans TV. Nasar juga terlihat getol membocorkan hubungan keduanya. Nasar menyebut jika Dewi Persik bakal segera melepas status janda. Bahkan, mantan Musdalifa ini sesumbar menyebut adanaya lamaran akhir tahun. Hal ini diungkapnya secara spontan, Rian Ibram dan Dewi Persik akhir tahun lamaran di Jember. Mohon doa restu pemirsa, semoga sampai hari H. Ujar Nasar dilansir dari Youtube Trans TV Oficial pada Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022. Pedanggut Dewi Persik mengungkapkan bahwa dirinya berencana menikah lagi setelah bercerai dengan suami ketiganya, Angga Wijaya, beberapa waktu lalu. Pernikahannya yang kandas tiga kali tak menghalanginya untuk membangun rumah tangga bersama pria lain. Ya, saya mau berumah tangga atau menikah lagi, semoga cepat diberikan jodohnya dan aku harus move on, kata Dewi Persik di kawasan Pasar Minggu. Dia lantas mengungkapkan bahwa perceraiannya dengan Angga Wijaya merupakan salah satu proses yang harus dihadapi. Perempuan yang akrab di Sapa DP ini justru mengaku lebih lega setelah bercerai dari Angga Wijaya, pria yang membersamainya setelah menikah selama 5 tahun. Dan kini tampak masa kelam masa lalu Dewi Persik akan segera berlalu, sebab sudah temukan tambatan hatinya.